Seorang wanita bernama Eva Susmermunte melaporkan penyidik Polsek Helvetia ke bagian propam Polda Sumut dan Polresta Besmedan atas dugaan tindak pemerasan yang ia terima. Eva mengaku dirinya telah diperas oleh personel Polsek Helvetia dengan minta uang senilai 2 juta rupiah dengan jaminan keamanan dan keselamatan suaminya yang menjadi tersangka kasus pidana penadah pencurian sepeda motor atau pembelian kendaraan bermotor tanpa surat. Ia juga menyebut penyidik menyita barang milik suaminya tanpa menyertakan surat penyitaan. Sementara itu, Kapolsek Medan Helvetia membantah keras dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh personelnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadiwah Yudi yang mengatakan berdasarkan pemeriksaan tidak adanya indikasi pemerasan yang dilakukan terhadap istri tersangka. Atas hal itu, Kepala Divisi Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Medan Masuan Tambak yang merupakan kuasa hukum dari Eva mengatakan pihak kepolisian terlalu cepat untuk melayangkan statement atas kasus yang baru dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2021 lalu. Ia berharap kasus tersebut dapat diusur dengan untas dan dengan prosedur yang sebaik-baiknya.